Pemirsa kota Bandung menempati posisi pertama di Indonesia sebagai kota paling macet mengalahkan ibu kota Jakarta. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil rilis Asian Development Bank 2019. Dari 24 kota yang dijadikan sampel, kemacetan di kota Bandung lebih tinggi dari kota Jakarta. Salah satunya kemacetan terjadi di ruas jalan Jakarta, Supratman. Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank baru saja merilis update of the Asian Development Outlook edisi September 2019. Dari 45 negara anggota ADB diambil sampel 24 kota terbesar dengan populasi di atas 5 juta penduduk. Kota besar di negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia, permasalahan kemacetan cenderung lebih parah. Seperti yang terlihat pada pantauan Rabu Siang di kawasan Jalan Jakarta, kepadatan masih terjadi. Sejumlah pengguna kendaraan bermotor tampak harus menjalankan kendaraannya dalam kecepatan yang rendah karena padatnya arus lalu lintas. Kondisi tersebut dikeluhkan warga khususnya pengguna kendaraan bermotor seperti dikatakan oleh salah seorang pengguna jalan, yang berharap agar pembangunan jalan layang segera diselesaikan agar kondisi arus lalu lintas kembali normal. Di sini, sekarang ini ada tahap penggunaan, untuk kebatan layang itu kurang lebih satu bulan sudah mulai kepadatan layang. Untuk kepadatan itu mulai bertambah, biasanya untuk jam kerja, sekarang itu hampir tiap hari bual kepadatannya itu. Sementara itu, wakil wali kota Bandung mengungkapkan, pemerintah kota Bandung terus mendorong dan menyelesaikan permasalahan kemacetan kota melalui berbagai program seperti rekayasa lalu lintas. Pihaknya pun akan berupaya membenahi transportasi publik, salah satunya berbasis kereta tanpa rel dan mengaktifkan kembali bus. Pertama, pasti soal transportasi publik. Jadi, ini kan pertama itu, waktu itu pernah kita ada peluang, karena Pak Wali sudah ketemu dengan pimpinan kota kereta apinya. Itu soal yang transportasi massal berbasis kereta, tapi tanpa rel. Jadi, jalurnya masih bisa digunakan oleh transportasi lain. Kemudian, tadi juga saya sampaikan ke teman-teman di suhu, mulai memikirkan shuttle bus. Ini kan ada bus sekolah yang menurut saya idle. Kan dengan zonasi, sebetulnya bus sekolah itu sudah, harusnya nggak ada gitu ya. Tidak berfungsi dengan baik lah harusnya. Sementara diketahui keberadaan flyover yang sedang dibangun tersebut diharapkan dapat mengurai kemacetan yang kerap terjadi di beberapa ruas jalan utama di kota Bandung. Tidak hanya flyover, pihaknya pun terus mendorong dibukanya gerbang tol 149 Gede Bage yang dirasa kurang sekitar 2 km menuju titik persimpangan jalan rumah sakit dan Soekarno-Hatta. Yuwana Kurniawan, Bandung TV